Linsuan memiliki setengah senjata Dao ekstrim, Gucci Penelan Surga. Dia juga memiliki senjata Dao ekstrim. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Pangeran Naga. Menurut informasi, anak itu akan kembali. Sepertinya aku harus bergegas dan bersiap. Yan Ruyu berbalik untuk mempersiapkan sumber daya yang tak ada habisnya. Dia ingin sepenuhnya membangkitkan senjata Dao ekstrim dan melancarkan serangan yang mengejutkan. Perlombaan Destiny Twins juga menerima berita. Pihak lain tidak berhasil. Huff, kau pikir kau bisa mempertahankan hidupmu jika kau tidak menerobos? Terlalu naif. Aktifkan kembali Destiny Judgment dan bunuh anak itu sekuat tenagamu. Pemimpin klan Destiny memberi perintah. Penghakiman takdir diaktifkan kembali. Kali ini, jumlahnya bukan seratus orang. Sebelumnya, Destiny Judgment terkena Heavenly Punishment dan 20 orang meninggal. Kini, hanya tersisa 80 orang. Tetapi meski begitu, itu tetap merupakan kekuatan yang sangat kuat. Membunuh Raja Suci semudah membalikkan tangan. Dia tidak percaya pihak lain akan mampu menarik hukuman surgawi kali ini. Destiny Judgment segera bergerak maju. Di sisi lain, Lin Xuan menjalani kehidupan yang sangat santai. Setelah menerobos, dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi atau bertarung. Hal terpenting adalah mengkonsolidasikan wilayahnya. Ini termasuk ranah kultivasi dan ranah mentalitas. Murong King Cheng selalu berada di sisinya, menjalani kehidupan yang riang dan bahagia. Naga merah dan katak terbang mendekat. Nak, seluruh dunia sedang membicarakanmu sekarang. Lin Xuan meletakkan anggur itu dan tersenyum. Benarkah? Mereka semua mengira aku tidak berhasil. Kalau dipikir-pikir, berita ini seharusnya menyebar ke kota Holy Abyss. Pangeran naga tidak perlu lari lagi. Tunggu saja, aku akan kembali dan memberinya hadiah besar. Naga merah itu gembira. Aku memikirkan bagaimana pangeran naga ditampar ke tanah olehmu. Aku bahkan tidak bisa tidur. Ayo cepat kembali. Katak itu juga meraung di samping. Haha, jika kaisar dengan mudah dijatuhkan ke tanah, bola mata orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga itu mungkin akan jatuh ke tanah. Saya sungguh ingin melihat adegan ini. Murong King Cheng memutar matanya ke arah mereka berdua dan berkata, Saudara Xuan, jika saja kamu mengalahkan pangeran naga. Itu sederhana. Tetapi jika anda ingin membunuhnya, itu akan sulit. Murong King Cheng sering tinggal bersama Feng Jiu, dan mereka berdua pernah bertarung sebelumnya. Dia tentu tahu betapa sulitnya membunuh seorang kaisar. Feng Jiu kini bisa memanggil senjata ekstrim, dan begitu pula pangeran naga. Dengan senjata terhebat, tak seorang pun dapat membunuh pangeran naga. Lin Xuan mengangguk. Aku mengerti. Kali ini, dia akan menghajarnya dengan kejam untuk membalas dendam. Sedangkan untuk membunuhnya, dia harus merencanakannya dengan matang. Saat ini, aku hanya punya setengah senjata kelas ekstrim, dan itu tidak cukup. Aku akan meminjam satu lagi. Penyangkal Dao Daun, Murong King Cheng terkejut. Dia menduga bahwa klan Ye tidak akan bergabung dengannya. Setelah pangeran naga tumbang, dinasti sepuluh ribu naga akan menyerang dengan gila-gilaan. Keluarga Ye tidak ingin menyinggung klan kaisar seperti itu. Murong King Cheng juga khawatir. Apakah perlu membunuhnya? Perlu diketahui bahwa Lin Xuan akan diburu tanpa henti jika pangeran naga meninggal. Istana kekaisaran sepuluh ribu naga bertekad untuk memburunya. Lin Xuan berkata, Menurutmu, jika aku tidak membunuhnya, dia tidak akan membunuhku. Begitu pangeran naga berhasil menerobos dan menjadi orang suci tertinggi, dialah orang pertama yang akan membunuhku. Jadi, hanya satu dari kita yang bisa hidup. Mengenai pengejaran istana kekaisaran sepuluh ribu naga, biarlah demikian. Bagaimanapun, jalan untuk menjadi orang suci tertinggi berarti menginjak tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya. Jika istana kekaisaran sepuluh ribu naga ingin menjadi batu loncatan, aku akan memenuhi keinginan mereka. Aku akan kembali bersamamu. Murong King Cheng merasa khawatir. Jangan menyerang dulu, aku akan kembali ke Jade Pool dan melihat apakah aku bisa meminjam Desolate Tower. Lin Xuan sangat gembira. Benarkah, kalau saja dia memiliki Desolate Tower, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Tapi sebelum itu, masih ada beberapa orang yang harus dihadapi. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Murong King Cheng tertegun. Lalu, dia berkata, Klan Takdir. Apakah anda pikir mereka akan menyerang lagi? Lin Xuan berkata, mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saya pikir penghakiman Takdir sudah dalam perjalanan. Kali ini, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Mengenai klan Destiny, saya pribadi akan mengunjungi mereka di masa mendatang. Aku akan membunuh mereka. Selanjutnya, Lin Xuan meminta naga merah dan katak untuk merilis berita tersebut. Bahkan rute keberangkatan mereka telah dirilis. Apa yang diinginkannya adalah agar penghakiman Takdir menemukannya. Ini adalah kelompok orang yang sangat menakutkan. Sementara pihak lain tidak tahu bahwa dia telah menerobos, dia bisa mengejutkan mereka. Setelah tinggal sekitar setengah bulan, Lin Xuan dan yang lainnya berangkat. Berita keberangkatan mereka dan rutanya telah dirilis. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan, Lin Xuan dan yang lainnya selalu siap. Beberapa hari sebelumnya berlangsung damai karena mereka berada di wilayah klan Phoenix. Setelah pergi, sekitar sepuluh hari kemudian, lingkungan sekitar mereka langsung menjadi dingin dan suram. Aura seperti iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi neraka Asura. Mereka sudah sampai, murong kinceng mengerutkan kening. Sekarang setelah mereka berada jauh dari klan Phoenix, orang-orang ini akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Katak itu mendengus dingin. Siapa kau? Keluarlah! Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Semut-semut bodoh, kalian semua akan masuk neraka hari ini. Delapan puluh sosok gelap muncul. Aura di tubuh mereka sangat dingin. Mereka seperti dewa kematian, menutupi langit dan bumi. Seorang malaikat suci turun dari langit, memegang tongkat kerajaan di tangannya dan berbicara dengan dingin. Berlututlah dan terima hukumanmu. Keputusan takdir. Melihat pemandangan ini, Lin Suan tersenyum. Kalian benar-benar keluar. Ada cahaya kemasan di matanya. Dia melihat sekeliling dan berkata, apakah kalian satu-satunya? Huff! Kami saja sudah cukup untuk menghadapimu. Tidak perlu orang lain melakukannya. Malaikat suci itu berbicara dengan dingin. Kalian pasti dari klan Destiny, kekuatan yang kuat dan misterius. Kalau kalian semua tumbang, aku penasaran bagaimana reaksi klan Destiny. Suara Lin Suan terdengar mengandung jejak niat membunuh yang dingin. Orang-orang di Destiny Ajudication tercengang setelah mendengar ini. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hal bodoh? Kau pikir kau siapa? Kau ingin melawan kami, Destiny Ajudication? Sekalipun kau bisa membunuh Tuan Muda, kau bukan tandingan kami. Sekalipun mereka orang suci, mereka akan tetap mati di hadapan kita, apalagi di hadapanmu. Sudahlah, ayo kita lakukan. Malaikat suci itu melambaikan tongkatnya. Orang-orang di sekitarnya bergegas menghampiri dengan gila. Ekspresi Yun Yue menjadi sangat serius. Ini adalah kekuatan misterius dari klan. Pada saat itu, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Hal itu membuat rambutnya berdiri tegak. Jika itu dia, dia mungkin akan terbunuh seketika. Kodok dan naga merah juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan seorang bijak sekarang. Oleh karena itu, mereka tentu tidak bisa menolak. Ekspresi wajah Murong Qing Cheng serius. Tubuhnya memancarkan cahaya tujuh warna. Namun, Lin Xuan tidak membiarkannya melakukannya. Sekarang setelah ia berhasil menembus pasar, inilah saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat dirinya. Ayo, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Lin Xuan berjalan keluar dan memandang dengan jijik ke segala arah. Hal bodoh. 80 pemburu bergegas dan berubah menjadi 80 kemampuan tak tertandingi, menyerang Lin Xuan. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Itu berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada lagi. 5142. Semuanya berakhir dalam satu gerakan. Malaikat suci mencibir. Para pemburu yang tersisa juga memiliki ekspresi dingin. Serangan mereka sangat ampuh. Di langit, sebuah tangan besar menghancurkan segalanya. Lin Xuan melangkah keluar. Tak berguna. Apakah ini semua yang kau punya? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Malaikat suci juga terkejut. Fisik lawannya begitu kuat hingga melampaui Raja Suci. Sudut mulut Lin Xuan melengkung membentuk senyum ketika dia melihat ekspresi terkejut mereka. Saat berikutnya, dia meninju. Tinju enam jalur. Ia membawa aura tekat yang gigih. Namun, kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan kekuatan ini, pupil mata orang-orang Destiny Ajudication mengerut. Mereka telah melihat teknik tinju ini sebelumnya. Lin Xuan telah menggunakan banyak kartu truf dalam pertempurannya dengan Yun Hai. Mereka semua sangat mengenalnya. Tapi apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Kekuatan lawan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan langit. Puluhan pemburu terpental sambil muntah darah. Banyak dari tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Orang-orang yang tersisa juga ketakutan. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Mereka meraung dengan gila. Lin Xuan mencibir, tidak tergerak. Serangan telapak tangan lainnya datang. Pada saat berikutnya, telapak tangannya membawaki iblis yang tak terbatas dan berubah menjadi segel dewa iblis yang turun dari langit. Ledakan-ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kemudian, puluhan pemburu terlempar sambil memuntahkan darah. Kali ini, lebih dari dua puluh pemburu langsung dimusnahkan secara fisik dan jiwa. Mereka tercengang. Masyarakat Destiny Ajudication tidak dapat mempercayainya. Upil mata malaikat suci mengerut. Dia meraung dengan gila. Sialan, dia bukan lagi Raja Suci. Dia telah berhasil menerobos. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan bagaimana pihak lain telah berubah begitu banyak hanya dalam waktu setengah tahun. Satu-satunya penjelasan adalah pihak lain telah berhasil maju dan menjadi seorang sage agung. Itu tidak mungkin. Mereka telah dengan hati-hati memeriksa aura pihak lain. Itu sudah pasti bukan aura seorang bijak agung. Lin Suan tersenyum. Kau tidak bisa mengetahuinya, kan? Kalau begitu pergilah ke neraka untuk mengetahuinya. Dia mengeluarkan tombak besar kehancuran dan segera bergerak maju. Cahaya itu membawa aura penghancur dan berubah menjadi cahaya dewa iblis, menutupi langit dan bumi. Sang pemburu berteriak gila dan melarikan diri dengan cepat. Mereka segera melarikan diri. Jika pihak lain benar-benar berhasil dan menjadi seorang sage agung, mereka akan dapat membunuhnya. Kalau begitu, kekuatannya akan meningkat pesat dan mungkin akan lebih mengerikan dari seorang bijak. Lagi pula, pihak lain memiliki senjata ekstrim. Informasi yang mereka terima salah. Mereka harus segera kembali ke klan dan menyampaikan berita itu kepada pemimpin klan dan leluhur tua. Mereka mengirimkan eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Kemungkinan besar, mereka harus mengirimkan seorang sage agung tingkat atas untuk membunuhnya. Apakah kamu ingin pergi? Tidakkah anda pikir sudah terlambat? Lin Suan mendengus dingin. Kekuatan dalam tubuhnya meledak. Ki iblis yang tak berujung mengelilinginya. Kekuatan Roh Pedang Naga Agung juga melonjak keluar dan berubah menjadi busur iblis. Sambil melengkungkan busurnya, anak panah iblis beterbangan, menutupi langit dan menutupi bumi. Dengan suara ledakan, beberapa pemburu tertusuk pedang iblis dan dipaku sampai mati di kehampaan. Tidak peduli kemana mereka berlari, mata Dewa Tianji milik Lin Suan akan mampu mengunci mereka. Kemudian, dia menggunakan pedang iblis untuk menembus pihak lain. Tiba-tiba, sejumlah besar pemburu tewas. Berengsek, malaikat suci benar-benar marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan tongkat langit suci di tangannya. Seolah-olah dia membelah langit dan bumi. Pedang iblis itu hancur. Lin Suan juga terpaksa mundur selangkah. Lengannya mati rasa, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Tampaknya malaikat suci adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Tapi lalu kenapa? Membunuh. Dia mengayunkan tombak penghancur besar dan dengan cepat membunuh jalan keluar. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan pedang naga api neraka. Teknik pedang surah muncul dan menghilang secara tak terduga. Teknik pedang terhebat menyebabkan malaikat suci terus mundur, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sialan! Sebagai malaikat suci yang kuat, kapan dia pernah diancam oleh orang lain? Tapi sekarang, pihak lain memberinya rasa bahaya yang fatal. Dia tidak berani ceroboh. Teknik pedang surah, teknik pedang keempat. Pada saat ini, Lin Suan akhirnya menggunakan teknik pedang keempat. Antara langit dan bumi tampak seberkas cahaya melesat, disusul teriakan malaikat suci. Separuh tubuhnya terbelah dan darah suci menetes dari langit. Tidak! Para pemburu yang tersisa tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan pemimpin mereka terluka parah. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka. Di belakang mereka, Yunyu juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Sungguh mengerikan. Sebelumnya, dia pernah merasakan kekuatan Lin Suan setelah dia berhasil menembus level tersebut. Namun, saat itu, dia hanya menggunakan satu gerakan. Dia menekannya dengan satu gerakan. Sekarang Lin Suan telah menggunakan kekuatan semacam ini berturut-turut. Dia terkejut. Orang harus tahu bahwa Lin Suan belum menggunakan kekuatan senjata ekstrim. Dia sudah bisa menyapu semuanya. Bahkan jika seluruh Destiny Ajudicator bergabung, mereka tidak akan sebanding dengannya. Pada tahap ini, malaikat suci tidak akan mati begitu saja. Namun sesaat kemudian, wajahnya berubah. Tubuhnya yang baru saja sembuh terbelah dua dengan retakan. Retakannya tidak dapat disembuhkan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Malaikat suci benar-benar panik kali ini. Pedangki milik pihak lain tampaknya memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Sialan, kok dia punya banyak kartu truf super. Lin Suan mencibir. Dia tidak hanya menggunakan teknik pedang surah, dia juga menggunakan kekuatan jiwa pedang naga agung. Mustahil bagi malaikat suci untuk menyembuhkan tubuhnya secara tuntas. Sialan, lari. Setiap orang di antara mereka dapat lolos. Malaikat suci tahu bahwa mereka sudah selesai kali ini, tetapi selama salah satu dari mereka bisa melarikan diri. Jika satu orang dapat lolos dan mengirimkan berita tersebut kepada Patriark, mereka akan menyelesaikan sebagian tugas mereka. Masih ada lebih dari 20 pemburu yang tersisa. Ketika mereka mendengar ini, mereka melarikan diri dengan panik. Darah di tubuh mereka membara. Mereka ingin melarikan diri dengan cara apapun. Hal-hal bodoh. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Lin Suan mendengus. Dia menyerang malaikat suci. Para pemburu sangat gembira. Tak seorang pun peduli pada mereka. Mereka mempercepat laju mereka. Malaikat suci meraung dan cahaya suci mulai menyala di tubuhnya. Dia ingin memberi orang lain lebih banyak waktu. Ledakan. Keinginannya baik, tetapi dia malah dipukuli sampai muntah darah. Segel dewa iblis turun dari langit seperti gunung iblis kuno, mengubah separuh tubuhnya menjadi kabut berdarah. Kemudian, jari dewa iblis membelah kepalanya. Dia meraung dengan gila. Namun saat ini, sepasang mata seperti dewa muncul di langit, menyebabkan jiwanya menderita kerusakan berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Penindasan total. Pihak lainnya benar-benar memukulinya. Sudah berakhir. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lainnya. Pedang naga api neraka memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Pedang itu berubah menjadi ki pedang yang memenuhi langit. Ada puluhan juta ki pedang, seperti lautan pedang, menyelimuti malaikat suci. Malaikat suci terpotong menjadi kabut berdarah, tidak dapat bangkit kembali. Apakah dia sudah meninggal? Yunyu menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Itu adalah malaikat suci, pemimpin penghakiman takdir. Sekarang, dia sudah pergi. Pemimpin. Dua puluh pemburu yang lolos juga merasakan kejadian ini. Mereka meraung dengan gila, mata mereka merah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani kembali. Mereka hanya bisa mempercepat laju kendaraan dan melarikan diri. Kembali ke Patriark, mereka harus kembali dan mengirim puncak grit sage untuk menghancurkan jiwa pihak lain. 5143 Para pemburu lainnya melarikan diri ke berbagai arah. Ditambah dengan terbakarnya garis keturunan mereka, kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan jika pihak lain menyerang bersama, mereka tidak akan bisa mengejar mereka. Ketika Yunyue melihat kejadian ini, dia berseru, tidak baik, Tuan Muda. Sudah berakhir, ayo cepat pergi. Kalau tidak, keluarga akan mengirim kekuatan yang lebih mengerikan lagi. Mungkin pada saat itu pun puncak grit sage akan muncul. Dia sungguh terlalu khawatir. Lin Suan menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung. Jangan khawatir. Tidak seorang pun yang dapat melarikan diri. Membentuk segel dengan telapak tangannya, sayap dewa iblis muncul di punggungnya. Sayap hitam itu mengepak dan seketika menghilang. Sayap dewa iblis membuat jarak dalam garis lurus menjadi sangat cepat. Tak lama kemudian, ia berhasil menyusul salah satu pemburu. Pemburu itu merasakan suara udara terkoyak di belakangnya dan menoleh dengan bingung. Saat dia melihat Lin Suan, dia menjadi sangat takut. Mustahil. Dia meraung dengan marah. Bagaimana kau bisa mengejarku? Namun yang menjawabnya hanya telapak tangan. Segel dewa iblis. Dia dipukuli sampai jiwanya hancur total. Yang pertama, Lin Suan meraih cincin penyimpanan pihak lain dan berbalik untuk mengejarnya lagi. Yang kedua, yang ketiga. Lambat laun para pemburu yang lolos itu berjatuhan satu demi satu. Ketika pemburu terakhir melihat Lin Suan, dia benar-benar putus asa. Tidak. Dia ditampar ke dalam kabut berdarah. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya bagaimana pihak lain bisa mengejar mereka semua. Kecepatan seperti ini berada di luar pemahaman mereka. Ketika Lin Suan kembali dengan 20 cincin penyimpanan, Yun Yue juga tercengang. 20 tokoh penting membakar garis keturunan mereka dan melarikan diri ke berbagai arah. Namun, tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Dia menatap Lin Suan. Pada saat ini, dia memperlakukan pihak lain sebagai dewa. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi. Di klan kembar Destiny, pemimpin klan Destiny sedang menunggu dengan cemas. Kali ini, setelah membawa pihak lain kembali, senjata ekstrim akan menjadi milik mereka. Dia bahkan menduga bahwa pihak lain memiliki kitab suci kuno Kaisar Agung padanya. Selama mereka bisa mempelajarinya, klan kembar takdir mereka akan menjadi lebih menakutkan. Saat itu, mereka bahkan dapat bersaing dengan Ras Kaisar. Pada saat ini, berita itu menyebar. Pemimpin klan, ini buruk. Para tetua semuanya mulai menangis. Ketika mereka tiba, mereka berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Jantung pemimpin klan Veid berdebar kencang. Apa yang terjadi? Berdiri dan berbicara. Namun para tetua itu berlutut di tanah dan meraum dengan gila. Mati, mereka semua mati. Semua orang dari Veid Ajudication telah meninggal, dan tablet diok jiwa mereka semuanya telah hancur. Apa? Pemimpin klan Destiny menjadi gila setelah mendengar ini. Apa yang kau katakan? Mati semua. Bagaimana ini mungkin? Dia meraum marah. Dia tidak dapat mempercayainya. Itulah penghakiman takdir. 80 ahli tingkat atas dan seorang malaikat suci benar-benar telah tumbang. Sialan, siapa itu? Apakah anak itu yang melakukannya? Mustahil. Mungkinkah klan Phoenix telah membantunya secara diam-diam? Kemungkinan besar, dialah satu-satunya yang mampu menghancurkan Veid Ajudicator. Namun, ketika sekelompok orang lain kembali, mereka membawa berita yang membuat pemimpin klan takdir putus asa. Sebelumnya, mereka telah mengirim orang untuk mengawasi klan Phoenix untuk melihat apakah ada ahli. Jika mereka berhasil, mereka akan segera menyampaikan pesannya. Mereka juga akan mengirim pakar untuk mencegat mereka. Namun, orang-orang ini mengatakan bahwa klan Phoenix tidak mengirim ahli apapun. Hal ini membuat pemimpin klan takdir tercengang. Jika bukan Phoenix tua yang melakukannya, lalu siapa lagi? Sialan, mungkinkah ada sosok yang sangat mengerikan dibalik Lin Woody? Dia tidak bisa membayangkan. Kali ini, pemimpin klan takdir mengirimkan seorang tetua tertinggi. Ini adalah puncak dari Gritsage dengan kekuatan yang mengerikan. Kemunculannya secara langsung membuat seluruh benua Yuheng khawatir. Saat ini, belum ada Kaisar Agung. Seorang sage agung yang berada di puncak adalah eksistensi terkuat. Mereka dapat menyapu sembilan surga. Sekarang setelah orang tersebut muncul, banyak sekali orang yang ketakutan. Apa alasannya? Mengapa puncak dari klan takdir muncul Gritsage? Ya Tuhan, apakah mereka akan membunuh Lin Woody? Banyak sekali orang yang terkejut. Klan Lei Dong dan klan Tian Peng juga menerima berita itu. Mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Seharusnya tidak. Seorang Gritsage yang berada di puncak terlalu menakutkan dan pasti akan menimbulkan keributan. Bahkan jika klan takdir ingin membunuh pihak lain, mereka seharusnya mengirim Faith Ajudicator. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Faith Ajudicator? Mereka mulai menyelidiki. Ketika mereka mengetahui bahwa Faith Ajudicator dan Faith Ajudicator semuanya telah jatuh, semua orang tercengang. Mereka telah melihat kekuatan itu sebelumnya. Ia dapat menyapu apa saja. Bahkan seorang Sage Agung pasti akan mati. Namun sekarang, semuanya telah jatuh. Siapa itu? Apakah itu Lin Woody? Ditambah dengan dorongan seorang Sage Agung tingkat puncak, mereka menduga bahwa sangat mungkin Lin Woody telah menghancurkan Faith Ajudicator. Tidak mungkin, mungkinkah Lin Woody ini sudah memiliki kekuatan seorang Sage Agung. Saya pikir dia bahkan lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia memiliki bakat seperti Kaisar Agung, mustahil baginya untuk menjadi begitu menakutkan. Tampaknya ada seorang ahli di belakangnya yang telah bergerak. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Ketika klan Phoenix menerima berita itu, mereka juga terkejut. Pemimpin klan Phoenix, Feng Jiu, dan yang lainnya menyipitkan mata mereka. Tampaknya meskipun Lin Woody ini ditinggalkan oleh seorang abadi, dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Namun mereka tidak terlalu memperhatikannya. Gunung Phoenix Phoenix tua berdiri di sana dan menatap kekejauhan, dipenuhi emosi. Dia memang telah berhasil. Seorang Supreme Being muda telah berhasil menjadi Great Sage. Apakah kekuatannya begitu mengerikan? Tampaknya akan ada badai di kota kuno Saint-Origin. Puncak dari Great Sage dari klan Takdir menyapu ke segala arah, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Suan sama sekali. Hal ini membuat mereka begitu marah hingga menjadi gila. Pukulan ini benar-benar mengenai udara dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi pihak lain. Dan kota kuno Saint-Origin masih belum mengetahui berita ini. Menurut pendapat mereka, Lin Suan telah jatuh dalam hukuman surgawi. Pada saat ini, di tepi benua Yuheng, ada sebuah kapal besar yang terbang dengan cepat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kapal naga, termasuk Lin Suan dan yang lainnya. Ketika mereka datang, Lin Suan dan yang lainnya menggunakan susunan teleportasi super untuk pergi. Akan tetapi, ketika mereka pergi, Lin Suan tidak menggunakan susunan teleportasi klan Phoenix untuk menghadapi penghakiman Takdir. Jadi ketika mereka kembali, mereka akan pergi dengan kapal naga. Laut antara benua Yuheng dan benua Yuguang adalah bagian dari laut naga. Sangat sulit untuk terbang ke sana, hanya kapal Dragon Sea yang bisa cepat. Dalam perjalanan, naga merah dan katak juga merasa gelisah. Laut naga adalah keluarga Long Ao, dan mereka berada di pihak pengadilan Seribu Naga. Jika mereka ketahuan, para petinggi klan naga Laut Naga mungkin akan menyerbu dalam sekejap. Lin Suan sangat tenang. Dia tidak takut pada apapun. Terlebih lagi, penguasa Laut Naga pasti tidak akan menyangka kalau dia akan duduk di kapal Laut Naga. Kapal Laut Naga sangat besar, seperti seekor naga besar yang terbang tinggi di atas lautan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari seorang bijak. Ini dibuat khusus oleh Dragon Sea. Tentu saja, biaya naiknya juga sangat tinggi, cukup untuk membuat hati orang bijak sakit. Mereka yang bisa menaiki Laut Naga bukanlah orang biasa. 5144 Di perahu naga, Lin Suan dan yang lainnya sangat santai. Mereka menikmati angin laut dan matahari saat mereka tidak ada kegiatan apapun. Hari-hari mereka sangat santai. Yun Yue juga merasa seakan-akan hidupnya telah berlalu. Beberapa hari yang lalu, mereka masih dikejar oleh takdir. Sekarang, mereka akan menjalani kehidupan yang bagaikan dewa. Itu seperti mimpi. Yun Yue, itu kamu. Pada saat itu, terdengar teriakan kaget. Yun Yue menoleh dan melihat ke atas. Lalu, dia tertegun. Seorang wanita berjalan dari depan. Dia sangat cantik dan memiliki aura yang elegan. Ada banyak prajurit muda di sampingnya dengan ekspresi mengjilat di wajah mereka. Yue Sian Si, itu kamu. Yun Yue juga terkejut. Mengapa kamu di sini? Keduanya menanyakan pertanyaan yang sama, dan kemudian mereka berdua tertawa. Kau kenal dia, katak itu melompat, mengejutkan wanita cantik di depannya. Yun Yue berkata, perkenalkan, ini putri klan bayangan bulan, Yue Sian Si. Dia teman baikku. Mereka semua juga teman-temanku. Yun Yue menunjuk ke arah Tot, Lin Suan, dan yang lainnya lalu menjelaskan. Mengenai rinciannya, dia tidak berani menjelaskannya. Lagi pula, jika orang-orang ini mengetahui identitas Lin Suan, itu mungkin akan menyebabkan badai yang mengguncang bumi. Yue Sian Si menatap ke depan. Ketika dia melihat Lin Suan, dia juga tercengang. Sebab, jarang sekali ia melihat pemuda yang begitu tenang dan kalem. Namun segera, dia mengalihkan pandangannya ke Murong King Cheng, yang berdiri di samping. Dia tertegun. Sebagai putri dari klan bayangan bulan, dia menganggap penampilannya tak tertandingi dan temperamennya luar biasa. Namun, dibandingkan dengan wanita berjubah ungu di depannya, dia tampak sedikit membosankan. Siapa orang ini? Dia sangat bingung. Para jenius muda di samping Yue Sian Si juga menatap Murong King Cheng dengan mata berbinar. Dia cantik sekali. Mungkinkah dia seorang peri? Mereka terkejut. Namun, Yun Yue berkata, mengapa kamu ada di sini? Yue Sian Si berkata, jangan sebutkan itu. Ada beberapa hal tentang klan yang membuatku sangat kesal. Kali ini, aku harus pergi ke benua Yao Guang untuk membeli beberapa sumber daya untuk klan. Oh benar juga, Yun Yue, kamu dari benua Yu Heng, kan? Tahukah kamu apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang telah terjadi? Yun Yue merasa gugup. Tentu saja, ini tentang Lin Woody. Dikatakan bahwa Lin Woody terlalu kuat. Dia menyapu delapan wastelen dan mengalahkan banyak ahli. Bahkan Bailey Wook telah dikalahkan olehnya. Setelah Yunyu mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat aneh. Secara logika, Bailey Wook seharusnya tidak menyebutkan masalah ini, karena Bailey Wook bukan satu-satunya yang dikalahkan. Bahkan Tuan Muda Klan Takdir pun terbunuh. Mungkinkah pihak lain tidak tahu? Dia bertanya ragu-ragu. Yue Sian Si berkata, sayang sekali, Aku hanya mendengar tentang pertempuran itu. Setelah itu, saya pergi menjalankan misi keluarga saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Flawless Hundred Miles membalas? Benar saja, Ras Peng Surgawi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kan? Ternyata pihak lain tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak heran, Yunyu menghela nafas lega. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat dari jauh. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan berkata, Peri Yue, Tuan Muda kami punya perasaan padamu. Fisik orang-orang ini sangat kuat. Hanya dengan berdiri di sana, mereka tampaknya mampu menahan segalanya. Itu kamu. Yue Sian Zi mengerutkan kening. Dia berkata, aku tidak punya waktu. Kembalilah dan katakan pada Tuan Mudamu untuk berhenti menggangguku. Orang-orang di depan tidak pergi. Sebaliknya, ekspresi mereka menjadi gelap. Tuan Muda kita berkata bahwa kita harus membawa Peri Yue ke sini. Tolong jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Yue Sian Zi mendengus dingin. Para ahli itu memancarkan aura yang menakutkan. Jangan salahkan kami karena melakukan tindakan. Sekalipun kami harus menekanmu hari ini, kami akan memastikan kau membawanya. Berani sekali kau. Yue Sian Zi berteriak dengan marah. Orang-orang dari klan Bayangan Bulan juga marah. Malah, para jenius muda di sekitarnya malah mendengus dingin. Kau ingin membawa Yue Sian Zi pergi. Kau harus meminta izin kami terlebih dahulu. Kau sedang mencari kematian. Salah satu ahli melambaikan tangannya. Seolah-olah gunung kuno telah menyapu ke segala arah. Beberapa jenius muda terlempar. Tulang mereka patah, dan mereka berdarah deras. Yang lainnya juga gempar. Siapa yang berani bergerak di kapal Laut Naga? Kamu mau mati. Sialan, beraninya kau bertindak. Para jenius muda yang terluka itu meraum dengan gila. Mereka awalnya ingin memamerkan kekuatan mereka di depan Yue Sian Zi. Mereka tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jadi bagaimana kalau kita bergerak? Pakar lain keluar dan melancarkan pukulan. Beberapa jenius muda terlempar sambil memuntahkan darah. Seorang pria dari klan Mun Sado mengerutkan kening. Kau sudah melanggar aturan kapal. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Seperti yang diduga, para penjaga di kapal berjalan mendekat dan berteriak dengan dingin. Namun, ketika mereka melihat pria-pria jangkung itu, mereka tersenyum. Jadi mereka adalah teman-teman kita dari kaum tiran. Pria jangkung itu berkata, Orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Beri mereka pelajaran. Kami di sini untuk memberi tahu peri Yue. Dipahami, para penjaga menganggup dan tersenyum. Kemudian, mereka menata para jenius muda itu. Bersikaplah baik, atau kami akan melemparkanmu ke Laut Naga untuk memberi makan ikan. Mengapa? Para jenius muda itu meraung dengan gila. Mereka marah. Pihak lain adalah orang yang melanggar aturan. Kamu benar-benar bodoh. Seorang pria berjalan mendekat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berkata dengan keras, Karena kami dari kaum tiran. Karena Tuan Muda kami berteman baik dengan para jenius Laut Naga. Apakah kamu mengerti sekarang? Menyinggung kami sama saja dengan menyinggung klan Naga Laut. Para jenius muda itu sangat takut sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Kapal ini milik klan Laut Naga. Yang lain juga terkejut. Sepertinya mereka telah menendang pelat besi. Para tiran mendengus. Karena kalian tahu siapa kami, enyahlah. Dengan teriakan marah, sekelompok jenius muda di sekitar peri Yue Ying mundur. Tidak seorang pun berani menyinggung mereka. Peri Yue, ikutlah dengan kami. Pria jangkung itu mendengus. Para jenius muda dari kaum tiran yang datang dari belakang menyipitkan matanya. Orang-orang ini seharusnya adalah teman peri Yue. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Dia menatap Yunyu dan matanya berbinar. Ketika dia melihat Murong King Cheng, dia begitu gembira hingga gemetar. Kita benar-benar beruntung kali ini. Ada begitu banyak wanita cantik. Silakan, para tiran datang ke sisi peri Yue dan Yin Yunyu. Beberapa dari mereka bahkan berjalan menuju Murong King Cheng. Yunyu juga marah, tetapi dia tidak berani menimbulkan masalah sekarang. Dia hanya bisa menatap Lin Suan. Wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Sejujurnya, dia tidak bermaksud untuk peduli dengan kejadian sebelumnya. Namun, orang-orang ini malah mengincar Murong King Cheng. Hal itu membuatnya tidak senang. Dia mengaduk anggur roh di tangannya dan berkata dengan tenang, Aku memberimu tiga detik untuk tersesat. Menghilanglah dari hadapanku atau tanggung akibatnya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tidak tercengang. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Tidak seorang pun berani mempercayainya. Siapa yang berani menantang para tiran? 5145. Orang-orang dari tiran juga mengerutkan kening. Siapa yang begitu ceroboh? Mereka mendengus dingin, dan kekosongan di sekitar mereka terus pecah. Pada saat berikutnya, mereka menatap suatu sosok. Itu adalah sosok muda. Nak, kaukah yang baru saja mengatakannya. Semua orang menoleh ke arah Lin Suan dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa anak ini? Dia tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Auranya tidak terlalu berarti. Dia bahkan bukan seorang grit sage. Beraninya dia menantang para tiran. Bodoh sekali. Dia mungkin tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Ekspresi Yue Xianzi berubah ketika dia mendengar ini. Meskipun dia juga sangat tidak puas dengan para tiran, dia tidak berani menantang mereka seperti ini. Apakah pemuda ini sanggup menahannya? Dia bertanya dengan lembut. Yun Yue, siapa dia? Yun Yue tersenyum pahit. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus bersikap rendah hati dan tidak menimbulkan masalah. Siapa yang mengira bahwa Lin Suan tidak peduli sama sekali dengan hal ini? Dia menatap Yue Xianzi dan berkata, dia adalah sosok yang seperti dewa. Yue Xianzi tercengang. Sosok seperti dewa. Apakah dia sekuat itu? Bagaimana dia dibandingkan dengan Flawless Bailey? Yun Yue ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tuan Serigala Langit berjalan mendekat. Dia berkata dengan dingin, Nak, berlututlah dan terima kematianmu. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Jika tidak, aku akan beritahu kau apa artinya tercabik-cabik. Dia benar-benar marah. Siapa anak ini? Beraninya dia menantang keluarga mereka. Siapakah dia menurut pendapatnya? Beraninya dia meminta kita berlutut. Apakah dia sanggup? Sang naga merah mendengus dingin. Katak itu juga mencibir. Kalianlah yang tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Jika kau patuh berlutut di hadapanku sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Banyak sekali orang yang gempar. Kelompok orang ini terlalu gegabuh. Seekor ular dan seekor kodok berani menantang para tiran. Kau sedang mencari kematian. Seorang lelaki jangkung dari kaum tiran menepukkan telapak tangannya dan mencengkeram katak itu. Banyak orang berseru. Kodok ini mungkin akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Kehampaan hancur, dan aura mengerikan menusuk ke segala arah. Katak itu pun marah. Sial, kau meremehkanku. Iya. Pergilah ke neraka. Dia menembakkan racun yang memenuhi langit dan segera mundur pada saat yang bersamaan. Serangannya meleset dan mendarat di udara. Namun, racunnya berhasil terbang. Pria jangkung itu menarik tangannya, wajahnya dingin. Tangannya sudah menghitam dan gemetaran tanpa henti. Dia telah diracuni. Tidak mungkin, dia malah mengelak. Dia bahkan bisa menyakiti para tiran. Kodok ini bukan kodok biasa. Dilihat dari penampilannya yang buruk, mungkinkah ia adalah binatang aneh dari surga dan bumi? Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Katak itu menoleh dan meraung dengan gigi terkatuk. Siapa yang berani menyebutku jelek? Dia belum pernah melihat kodok yang begitu tampan. Sialan, siapa yang bilang begitu? Keluarlah, akan kubuat wajah orang itu memerah. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka kini tahu bahwa racun kodok itu sangat kuat. Bahkan bisa melukai para tiran. Akan tetapi, para tiran sangat marah. Berani sekali kau melukaiku. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria yang terluka itu meninju lagi. Kali ini tangannya yang lain berubah menjadi seberkas cahaya yang menakutkan dan melesat ke arah katak itu. Katak itu marah dan segera menghindar. Naga merah menyerang dengan cakarnya dan bertabrakan dengan tinju lawan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Naga merah mundur, lengannya mati rasa. Sial, dia sangat kuat. Para tiran itu bukan orang biasa. Yang lain bahkan lebih terkejut lagi. Ular ini juga bukan ular biasa. Bahkan, ia bisa bersaing dengan tyran dalam hal fisik. Siapakah sebenarnya anda? Para tiran menggertakan gigi dan bertanya. Dua binatang aneh dari surga dan bumi. Naga merah menoleh dan berkata, Nak, para tiran ini cukup kuat. Apakah anda ingin bersaing dengan mereka dalam hal fisik? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tertarik. Mereka terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi jariku. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang baru saja mereka dengar? Seseorang mengatakan bahwa para tiran itu lemah. Ya Tuhan, ya bumi, apakah kamu bercanda? Para tiran merupakan eksistensi legendaris yang memiliki tubuh tiran. Mereka terkenal karena fisik mereka dalam pertempuran jarak dekat dan kekuatan mereka yang luar biasa. Sekarang, adakah yang berani meremehkan fisik kaum tiran? Dia pasti sudah gila. Mereka memperhatikan dengan saksama dan tidak bisa berkata apa-apa saat menyadari bahwa itu adalah Lin Xuan lagi. Kenapa anak ini lagi? Para tiran juga marah dan menatap Lin Xuan. Beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Ku rasa kau benar-benar ingin mati. Pada saat ini, beberapa orang jenius di sampingnya sudah mulai membujuknya. Yue Sianzi, saya pikir anda seharusnya setuju dengan para tiran. Benar sekali, Yue Sianzi. Orang bijak lebih tahu daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Belum lagi anak ini, kau akan terlibat dengannya. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Yue Sianzi juga mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Lin Xuan mendapatkan kekuatan untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dia menatap Yun Yue. Namun, Yun Yue tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia tidak khawatir. Dia sudah melihat kekuatan Lin Xuan, akan sulit bagi orang-orang ini untuk menyakiti Lin Xuan. Yue Sianzi menghela nafas dan berkata, Yun Yue, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Para tiran dengan tulus mengundang kita. Juga, beritahu teman-temanmu untuk tidak berperang dengan para tiran. Yue Sianzi jelas ketakutan. Namun, Yun Yue menggelengkan kepalanya. Saya tahu kekuatan Tuan. Kali ini, para tiran harus meminta maaf. Jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Yue Sianzi tercengang. Lelucon macam apa ini? Dia berkata, ini bukan wilayah klan takdir. Ini Laut Naga. Jika kamu menyinggung mereka, kamu akan dikubur di laut. Namun, Yun Yue menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengambil keputusan untuk Tuan. Yue Sianzi tercengang. Dari sudut pandang manapun, Yun Yue tampaknya adalah pengikut pihak lain. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia tahu kekuatan Yun Yue, dia adalah kebanggaan klan takdir dan memiliki status yang mengerikan. Namun, dia sangat takut pada pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang yang kuat? Overlord Skywolf mendengus dingin. Tidak peduli siapapun Anda, kami yang memiliki keputusan akhir di sini. Para pria, kemarilah dan bawa pergi mereka. Seseorang berjalan menuju murong kinceng. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Dia melemparkan cangkir anggur di tangannya. Anggur itu berubah menjadi anak panah pembunuh dan menembus langit. Salah satu tiran berteriak dan terbang mundur. Tubuhnya telah tertusuk oleh energi pedang. Dia terluka. Banyak orang terkejut. Mereka tidak percaya bahwa orang yang terluka itu adalah dari kaum tiran. Apakah pemuda ini benar-benar sekuat itu? Mungkinkah dia seorang pendekar pedang ulung? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Para anggota Tyrant juga marah. Kali ini, dua ahli berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk menangkap Lin Xuan. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sudah ku bilang sebelumnya, kau bahkan tidak bisa menahan satu jariku. Dia menjentikan jarinya dan menunjuk ke depannya. Jari setan. Pada saat itu, langit dan bumi hancur. Tubuh kedua tiran itu terkoyak. Kemudian, mereka berubah menjadi kabut berdarah dan melayang di udara. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. 5146. Itu adalah serangan satu ke satu yang mematikan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mati, dua dari para tiran itu sebenarnya telah gugur. Dan mereka dibunuh dengan satu jari. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Ya Tuhan, siapa pemuda ini? Dia benar-benar melakukannya. Sebelumnya, Lin Xuan berkata bahwa para tiran tidak sebanding dengan jarinya. Semua orang mengira Lin Xuan sedang membual. Namun sekarang, itu benar-benar terjadi. Mereka tahu bahwa pihak lain benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Siapa kamu? Sang penguasa langit meraung. Para tiran juga terkejut. Lin Xuan berdiri. Dia melangkah maju dan berdiri di depan salah satu tiran. Lalu dia menamparnya. Kau sedang mencari kematian. Para tiran meraung. Tinju ilahi tiran langit. Tinjunya menari-nari dan dapat menghancurkan galaksi. Namun, dia tidak dapat mengalahkan telapak tangan Lin Xuan. Di bawah telapak tangan ini, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia tidak ada lagi. Satu lagi mati. Banyak orang yang merasa ngeri. Orang ini bisa membunuh seorang tiran dalam sedetik dengan satu gerakan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Yue Sian Zi juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, dia bahkan membujuk pihak lain untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu adalah dia. Dia salah besar. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Yunyu begitu hormat. Pemuda di depannya jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang pemuda yang kuat. Nak, beritahu aku dari mana asalmu. Kalau tidak, kalau kalian berani membunuhku, wahai tiran, tamatlah riwayat kalian. Overlord Skywolf meraung dengan marah. Dia benar-benar ingin tahu siapa pihak lainnya. Beraninya kau memarahiku, tampar dia. Setelah berbicara, Lin Xuan menamparnya. Dengan sekali hentakan, Overlord Skywolf terlempar. Separuh wajahnya hancur. Dia berputar di udara dan kemudian jatuh ke dek. Rangkaian yang tak terhitung jumlahnya berkelebat. Kalau saja perahu naga ini tidak dibangun dengan hati-hati, perahu ini sudah tenggelam sejak lama. Namun meski begitu, hal itu mengejutkan banyak orang. Pihak lain berani memukul Overlord Skywolf. Overlord Skywolf juga tercengang. Pada saat berikutnya, dia berteriak seperti babi yang sedang disembeli. Sialan, beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Dia berbeda dari prajurit tiran biasa. Dia adalah seorang jenius dari klan besar, dan statusnya luar biasa. Dia selalu menjadi orang yang memukul orang lain. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Tetapi sekarang, pihak lain itu malah menamparkan wajahnya, wajahnya yang tampan. Lebih jauh lagi, hal itu dilakukan di depan umum. Bagaimana dia seharusnya bersikap di masa depan? Dia ingin meraih pihak lain dan mematahkan tulang-tulang di tubuhnya satu persatu. Lalu, dia akan memotong-motongnya sepotong demi sepotong untuk meredakan kebencian di hatinya. Mengenakan biaya. Penguasa Langit Serigala menutupi mukanya dan meraung. Ada empat tiran lain di sekelilingnya. Mendengar kata-kata ini, mereka pun bergegas mendekat. Kempatnya menyerang bersama-sama, dan kekuatan mereka yang dahsyat sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Di atas perahu naga, formasi berkelap-kelip, bertahan melawan segalanya. Namun, laut naga di sekitarnya tersapu oleh badai dahsyat, seolah-olah akan menelan segalanya. Lin Suan tidak menghindar dari serangan keempat orang ini. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Seperti rantai besi yang melintasi sungai, bulan sabit digambar, dan keempat telapak tangan semuanya hancur berkeping-keping. Dia berteriak saat dia terlempar. Kemudian, Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan melemparkan mereka berempat ke laut naga. Sial, orang ini terlalu gila. Dia telah benar-benar menyinggung para tiran. Melihat empat rajurit lainnya telah menghilang, banyak orang berseru. Overlord Skywolf juga ketakutan setengah mati. Ia ingin melarikan diri, tetapi sesaat kemudian, ia ditampar ke tanah. Separuh wajahnya yang lain juga hancur. Naga merah itu melompat dan menginjak lawannya. Dia mencibir. Kenapa? Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Kamu sombong sekarang. Sialan, coba aku injak-injak kamu sampai mati. Mereka berdua menginjak wajah pihak lain dengan gila sambil mengumpat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah ini benar-benar Overlord Skywolf? Tuan muda para tiran, sang jenius yang tak tertandingi kekuatannya. Mengapa dia merasa begitu sengsara? Sialan, selamatkan aku. Mereka memandang para penjaga klan naga. Para penjaga klan naga mendengus. Sudah cukup, berhenti. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Aura mengerikan daun naga muncul, bahkan formasi di sekitarnya berkedip tanpa henti. Si katak dan naga merah berhenti, memandang ke depan, dan mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau berkata begitu. Aku tidak akan berhenti. Apa yang bisa kamu lakukan? Keduanya terus menamparkan wajah dengan gila-gilaan. Para penjaga istana naga tercengang. Pihak lain bahkan tidak berani mendengarkan perintah mereka. Sungguh tidak masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Mereka sedang mencari kematian. Seseorang, hentikan mereka. Mereka berteriak dengan marah. Dua penjaga istana naga di sebelah mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Seketika, formasi di sekitarnya membentuk rantai. Itu menyelubungi katak dan naga merah. Sialan, mereka masih berani menyerang. Mereka berdua mundur. Lin Suan meraih rantai itu dan merobeknya. Kemudian dia menamparkan kedua pengawal istana naga. Sebelum kedua pengawal istana naga sempat bereaksi, mereka ditampar ke tanah dan berteriak kesakitan. Separuh tubuh mereka juga hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dari mana datangnya orang yang kejam ini? Dia bahkan berani memukul orang-orang istana naga. Pikiran Yue Xianzi kosong. Dia tertegun seperti patung. Pemimpin pengawal itu berteriak marah. Kau mencari kematian. Percayakah kau bahwa aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan? Sambil berbicara ia mengeluarkan sebuah bendera kecil dan terus mengibarkannya. Enam formasi di sekelilingnya berkedip-kedip seolah hendak menelan Lin Suan. Sosok Lin Suan berkedip-kedip. Dia menggunakan sadoles Heaven's Net dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pemimpin penjaga. Dia mencengkram pemimpin pengawal itu dengan satu tangan. Beraninya kau, pemimpin pengawal itu dengan panik mencoba melawan. Namun, sekejap kemudian, lehernya dicengkram dan dia terpaku di udara. Dia merasa tidak bisa menggunakan kekuatan tubuhnya. Kekuatan lawannya terlalu mengerikan. Mengapa dia tidak bisa melawan sama sekali? Cobalah sentuh aku jika kau berani. Dia menggertakkan giginya dengan susah payah. Dia masih tidak percaya bahwa pihak lain berani menyerangnya di wilayahnya. Lin Xuan mencibir, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia melambaikan tangannya dan mematahkan lengan salah satu penjaga. Penjaga itu menjerit kesakitan dan lengannya cacat total. Pemimpin pengawal itu menjerit dengan sedih. Ia menggertakkan giginya dan hendak berteriak marah. Namun, lengannya yang lain juga patah. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ini adalah kesalahpahaman. Biarkan aku pergi, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimana? Menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Ya ampun, apakah penduduk istana naga juga memohon belas kasihan? Dia adalah kapten perahu naga. Apakah ada yang mencoba membalikkan keadaan? Para penjaga istana naga lainnya juga bergegas mendekat, menggertakkan gigi dan meraung. Anak terkutuk, lepaskan pemimpin kita. Jika tidak, kau akan mati. Lin Xuan mendengus dingin. Ada cahaya kemasan berkedip di matanya. Kau berpura-pura memohon belas kasihan agar aku melepaskanmu. Lalu, kau akan mengerahkan lebih banyak formasi dan kekuatan untuk menekanku, kan? Tidak. Bagaimana mungkin, wajah pemimpin pengawal itu menjadi pucat. Apakah aku telah ketahuan? Namun dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia meninggal. Cahaya kemasan di mata Lin Xuan bersemi lagi. Aku akan bertanya sekali lagi. Iya. Suatu kekuatan reinkarnasi yang dahsyat menyerbu pikiran penjaga itu. 5147. Iya. Kali ini, pengawal Long Hai menganggup dan mengakuinya. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, dia setengah berlutut dalam kehampaan. Aku buta. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Tolong hukum aku. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan pemimpin penjaga pun berlutut. Bukankah ini berarti istana naga telah tunduk? Sialan, apa yang terjadi? Cepat laporkan hal ini kepada Tuan Muda. Para penjaga di sekitar menjadi gila ketika mereka melihat kejadian ini dan buru-buru melaporkannya. Saat ini, di aula utama perahu naga, suasananya sangat meriah. Semua dayang istana menari-nari, dan ada anggur dan makanan lesat di sana. Ada beberapa sosok yang duduk di atasnya. Mereka semua adalah pemuda dengan aura yang luar biasa. Beberapa di antara mereka memiliki kekuatan dahsyat seakan-akan mereka adalah dewa perang yang tak tertandingi. Beberapa di antara mereka memiliki aura jalan naga. Pada saat itu, mereka sedang minum dan mengobrol. Namun, pada saat ini, pintu istana terbuka. Beberapa sosok bergegas masuk dan berlutut di tanah. Tuan Muda, ada kabar buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Para dayang istana yang ada di sekitar pun menghentikan apa yang tengah mereka lakukan. Ada dua pria duduk di depan mereka. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Sudah ku bilang, jangan ganggu aku apapun yang terjadi. Apa kau tidak mengerti? Bayangan naga yang mengerikan muncul di sekeliling mereka, seakan-akan hendak mencabik-cabik langit. Penjaga itu gemetar ketakutan. Sesuatu telah terjadi. Seseorang telah menyerang kita di perahu naga dan melukai penjaga kita. Mereka bahkan menekan pemimpin penjaga. Begitu hal ini dikatakan, terjadi keributan di aolah utama. Pria dari istana naga itu mengerutkan kening. Siapa dia? Siapa yang begitu ceroboh? Saudara Tian Sui, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengurusnya. Long Kianshan berdiri dengan ekspresi yang sangat dingin. Siapa yang berani bersikap kejam di klan laut naga? Dia tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi. Namun saat ini, penjaga itu berkata lagi. Dia meminta Tuan Muda Tian Sui untuk pergi juga karena orang itu telah membunuh banyak tiran. Apa? Kali ini, pria satunya juga marah. Dia berdiri dengan keras. Kekosongan di sekitarnya terus pecah dan berubah menjadi banyak lubang hitam. Apakah dia salah dengar? Seseorang dari kaum tiran telah meninggal. Dan ada beberapa di antaranya. Ayo pergi. Dia melangkah maju dan merobek kekosongan itu. Di sisi lain, Long Kianshan juga mengikuti. Mereka semua ingin melihat siapa yang begitu berani. Di dek luar. Banyak sekali orang yang menonton. Tiba-tiba, kekosongan itu terbelah dan beberapa sosok turun dari sana. Mereka menekan semua arah. Seseorang berteriak kaget. Ya Tuhan, ternyata itu Ba Tian Sui dan Long Kianshan. Keduanya adalah jenius ulung. Anak ini sudah mati. Mereka semua memandang Lin Suan. Tuan Muda, selamatkan aku. Pemimpin penjaga istana naga berseru ketika dia melihat Long Kianshan. Dia ingin meminta bantuan. Namun, katak itu menamparnya dan membuatnya diam, menyebabkan giginya beterbangan kemana-mana. Wajah Long Kianshan berubah dingin saat dia melihat ini. Seekor katak terkutuk berani bersikap sombong di depan klan naga mereka. Pria, jatuhkan dia. Long Kianshan melambaikan tangannya, dan seekor naga setengah bayar berjalan keluar dari belakangnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Tiba-tiba dia menyerang. Bagaikan kilat, dia meninjuk ke arah kepala kodok itu. Katak itu mundur ketakutan, sementara Lin Xuan melancarkan gerakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan tinju lawannya. Suara gemuruh langit terdengar saat pria itu terpental, salah satu lengannya patah. Dia tercengang. Siapakah kamu? Dia menatap tajam ke arah Lin Xuan. Apakah anda orang yang memimpin? Mata Long Kianshan berkedip. Di sisi lain, ekspresi batian suai juga dingin. Siapa kamu? Beritahu aku dari mana asalmu. Lin Xuan menatap mereka berdua dan mencibir. Kalian berdua tidak punya hak untuk tahu. Kau sedang mencari kematian. Long Kianshan sangat marah. Dia mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Cakar naganya dipenuhi dengan petir yang mengerikan, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Itu membentuk medan petir yang menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan berdiri di medan petir tanpa rasa takut. Petir yang menyambar tubuhnya tidak dapat menembus pertahanannya. Bagaimana ini mungkin? Long Kianshan tidak percaya bahwa serangan berkekuatan penuhnya tidak dapat menembus pertahanan Lin Xuan. Siapa orang ini? Yang lainnya juga terkejut. Ekspresi batian suai tampak serius. Pada saat ini, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan muda, bolehkah saya tahu siapa anda? Kami ingin tahu siapa anda sebelum kami meninggal. Nama saya Lin Xuan. Sebuah suara samar terdengar. Orang-orang di sekitarnya bingung. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun, pupil mata batian suai menyusut. Apa, itu kamu? Anda? Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Matanya terbuka lebar. Dia akhirnya tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Lin Xuan, tetapi dia tahu. Ada seseorang dari tiran yang berkultivasi di kota kuno sumber suci. Selain itu, dia adalah seorang jenius dari sekte bumi. Dia pernah mendengar tentang legenda Lin Xuan, tetapi dia tidak menyangka Lin Xuan akan muncul di sini. Selain itu, ia muncul di atas Long Hai. Dia telah mendengar bahwa Lin Xuan dan Long Hai adalah saingan. Jadi, Tuan Muda, kami tidak menyadari bahwa kami telah menyinggung Tuan Muda. Mereka yang tewas memang pantas mendapatkannya. Para tiran tidak akan membalas dendam pada Tuan Muda. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ya Tuhan, siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat batian suai begitu menakutkan? Long Kianshan juga tercengang. Siapakah saudara Tian Sui? Dia tahu bahwa kekuatan batian suai setara dengannya. Sekarang batian suai begitu penakut, mungkinkah dia seorang kaisar? Batian suai menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa dia katakan? Jika dia mengungkapkan identitas Lin Xuan, Lin Xuan mungkin akan membunuhnya di tempat. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata, saya akan pergi sekarang. Sambil berbicara, dia melayang ke langit, ingin meninggalkan perahu naga. Namun, Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh, berhenti. Tetaplah di samping. Tubuh batian suai telah mencapai sembilan surga. Ketika dia mendengar ini, dia segera turun. Dia berdiri di sisi lain deh, tidak berani bergerak. Penonton di sekitarnya juga terkejut. Siapa di antara mereka yang bisa menaiki perahu naga itu yang lemah? Namun, ketika mereka melihat tindakan batian suai, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Orang macam apa yang tega membuat batian suai begitu tunduk padanya? Para jenius muda bahkan lebih terkejut lagi. Kekuatan batian suai jauh di atas mereka. Mereka harus bersikap hormat saat melihatnya. Satu-satunya orang yang bisa membuat batian suai takut adalah putra kaisar itu. Namun, apakah orang di hadapan mereka adalah putra kaisar? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentangnya? Orang-orang dari Long Hai juga tercengang. Ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Ini adalah wilayah mereka. Batian suai mungkin merasa takut, tetapi mereka tidak bisa. Jika tersiar kabar bahwa mereka takut pada orang lain di wilayahnya sendiri, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Long Kianshan mendengus dingin. Siapapun yang berani bergerak di perahu naga, kau akan mati. Berlututlah dan terima kematianmu, atau aku akan menghancurkan jiwamu. Anda, mata linsuan penuh dengan penghinaan. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan satu jari? Long Kianshan meraung, memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia meninju dengan tinjunaga, menekan langit dan bumi. Keduanya bertabrakan, seolah langit dan bumi runtuh. Bagaimana ini mungkin? Long Kianshan mundur sambil muntah darah. Dia terluka dalam tabrakan itu. Jari lawannya bahkan lebih mengerikan daripada keterampilan uniknya. Dia tidak bisa menerimanya. 5148 Ada apa? Apakah anda terkejut dan tidak dapat menerimanya? Linsuan mencibir dan melangkah maju. Dia tiba di depan Long Kianshan dan mengarahkan jarinya ke arahnya lagi. Jari hitamnya membawa aura iblis mengerikan yang dapat menembus langit dan bumi. Long Kianshan berusaha sekuat tenaga menghalanginya, tetapi dia tetap terpental. Lubang berdarah lain muncul di tubuhnya. Linsuan mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Seorang jenius yang agung dan perkasa. Seorang ahli yang tak tertandingi yang dapat menyapu semuanya. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Apa kau punya hak untuk bersikap sombong? Linsuan menendang Long Kianshan seperti naga melingkar dan membuatnya terbang lagi. Lebih dari separuh tulang Long Kianshan patah. Dia terjatuh di kejauhan dan memuntahkan darah. Dia terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Itu adalah Long Kianshan, pemilik kapal ini. Namun sekarang, dia malah dipukuli. Siapakah pemuda ini? Dia mengalahkan Batian Sui hanya dengan satu kalimat. Dia melukai Long Kianshan hanya dengan satu jari. Barangkali bahkan seorang kaisar agung muda pun tidak sebanding dengannya. Bocah sialan, aku ingin kau mati. Long Kianshan meraung. Darah naga dalam tubuhnya mengalir deras dan hukum yang tak terbatas mengelilinginya. Tubuhnya yang rusak terbentuk kembali. Kemudian, sebuah pagoda terbang keluar dari dahinya. Itu adalah pagoda naga. Ada pola naga terukir di atasnya. Itu sangat menakutkan. Saat ia muncul, ia mengeluarkan serangkaian raungan naga. Bayangan naga berputar di sekitarnya dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pagoda naga menekan Lin Suan. Itu adalah artefak suci yang sangat mengerikan. Saat itu muncul, banyak orang berseru kaget. Orang-orang Long Hai mencibir lagi. Kali ini, mereka pasti bisa menekan Long Kianshan. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengerahkan kekuatannya dan fisiknya yang kuat mengguncang dunia. Lalu, dia memukul dengan telapak tangannya. Sebuah segel besar tergambar di telapak tangannya. Itu adalah segel Dewa Iblis. Dengan bunyi dentang, serangan itu mendarat di pagoda naga dan menyebabkannya berguncang hebat. Sebagiannya ambruk. Mata orang-orang di sekitarnya hampir melotot. Terutama orang-orang Long Hai, mereka tidak dapat mempercayainya. Seberapa kuatkah Seintul ini? Bagaimana mungkin seseorang bisa merusaknya? Seberapa mengerikan fisik orang ini? Long Kianshan memuntahkan darah seolah-olah tersambar petir. Sosok Lin Suan bergoyang lagi. Dia muncul di depan Long Kianshan. Jari-jarinya seperti pedang. Tubuh Long Kianshan tercabik-cabik. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah tidak ada seorang pun di Long Hai yang bisa bertarung? Suara Lin Suan terdengar. Penjaga lainnya tercengang. Paman, selamatkan aku. Jiwa Long Kianshan meraung. Di kedalaman perahu naga, terdengar suara gemuruh yang marah. Segera setelah itu, bayangan naga hitam muncul dan menyelimuti dunia. 9. Kianshan Kianshan Pada saat berikutnya ke-langit 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 Kianshan dan Kianshan Kis Panjang ke-es ke-lin ke-ke Kianshan kepada masyarakat. Seorang Santo adalah pakar sejati yang tak tertandingi Hitam-hitam ke-kianshan ke-naga naga panjang-kenaga naga panjang Penampilannya, ke-kianshan Long Kianshan terluka parah, sejujurnya, dia tidak berani mempercayainya. percayainya. Dia menatap Lin Suan dan berteriak dingin. Siapa kamu? Menurutnya, Lin Suan jelas bukan orang sembarangan. Melihat betapa kuatnya pihak lain, dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Seorang bijak, menarik. Mari kita lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk mengetahui identitas saya. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak takut pada orang bijak. Semut. Sang penguasa naga hitam mengulurkan telapak tangannya dan menebas bagaikan seekor naga biadab. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Orang-orang di sekitar bergegas mundur. Mereka sudah mencapai tepi dek. Tidak ada yang berani menghadapi serangan langsung. Murong King Cheng dan yang lainnya juga mundur. Lin Suan berteriak dengan marah. Bagus. Orang-orang sebelumnya terlalu tidak berguna. Mereka tidak bisa membuatku menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Lin Suan meninju ke segala arah. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam sage agung, dia ingin menggunakan seorang sage untuk menguji kekuatan tempurnya. Tinju enam jalan menekan maju dan bertabrakan dengan telapak naga barbar. Dengan suara berderak, mereka berdua mundur. Lin Suan merasakan lengannya mati rasa. Pada saat berikutnya, kekuatan mengalir deras melalui tubuhnya dan lengannya kembali normal. Bagus. Kekuatan seorang suci tidaklah buruk. Dia tertawa keras saat menyerbu keluar. Penguasa naga hitam benar-benar tercengang. Siapakah orang ini? Apakah ini seorang pria muda? Sejujurnya, dia tidak dapat mempercayainya karena dia belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Dilihat dari aura pihak lain, dia seharusnya adalah seorang saint king. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran kekaisaran, fisiknya sendiri tidak akan begitu menakutkan. Lagi pula, ada perbedaan beberapa wilayah antara raja-raja suci dan orang-orang suci. Orang bijak itu merupakan dewa agung pada tahap akhir. Bisakah pihak lain melampaui begitu banyak level? Dia tidak dapat mempercayainya. Sialan, ini pasti monster tua yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sang bijak naga hitam menggertakkan giginya. Ia merasa bahwa pihak lain hanya terlihat muda. Huff, tak peduli monster tua manapun dirimu, aku akan membuatmu memperlihatkan wujud aslimu hari ini. Badai naga hitam. Memikirkan hal ini, dia meraum dengan marah, dan hukum naga hitam keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kabut hitam yang menyelimuti seluruh perahu naga. Hantu naga hitam muncul di antara langit dan bumi dan menyerbu keluar. Jumlah mereka totalnya 81, dan masing-masing dari mereka seperti binatang dewa kuno yang dapat menyapu sembilan surga. Sungguh mengerikan. Banyak orang yang ketakutan. Itulah kekuatan orang suci. Mereka memiliki kekuatan tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat para jenius muda lainnya, mereka tidak dapat melakukannya. Long Kianshan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Anak ini jelas tidak bisa menahannya. Dia pasti akan mati. Mereka ingin melihatnya mati dengan mata kepala mereka sendiri. Murong King Cheng dan yang lainnya juga gugup. Meskipun Lin Suan telah mencapai terobosan, ini masih pertama kalinya dia menghadapi seorang suci. Melihat bayangan naga hitam yang menyerbu, Long Kianshan mencibir. Lin Suan mendengus dingin dan melambaikan tangannya, menyebabkan aura pedang tajam muncul. Saat ki pedang muncul, ia melepaskan aura tajam tak tertandingi. Pada saat ini, cahaya pedang mengelilingi tubuh Lin Suan seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tiada taraf. Dengan tebasan pedangnya, kekosongan itu hancur. Kekosongan itu membawa kekuatan ilahi yang besar. Dengan suara ledakan, cahaya pedang menebas seekor naga hitam dan membelahnya menjadi dua. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan. Lalu, menghilang. Segera setelah itu, Lin Suan melepaskan tebasan kedua. Dengan tebasan lainnya, langit dan bumi terbelah. Naga hitam kedua terbelah lagi, dan seluruh tubuhnya yang besar runtuh seperti gunung. Tebasan ketiga, itu bahkan lebih mengerikan. Itu seperti pedang dewa yang tak tertandingi yang menyapu sembilan langit. Kali ini, tiga hantu naga hancur. Semakin sering Lin Suan bertarung, semakin berani dia. Pedang panjang di tangannya terbuka lebar dan membawa serta kekuatan tertinggi. Dia membunuh semua 81 naga hitam. Antara langit dan bumi, darah naga menetes ke bawah, dan para naga meraung seakan-akan hendak menghancurkan dunia. Orang-orang diperahu naga menatap ke langit dan terkejut ketika melihat pemandangan ini. Apakah dia akan membunuh naga? Tidak mungkin. Long Kianshan dan yang lainnya dari Long Hai ketakutan setengah mati. Ini bukan kemampuan ilahi biasa. Ini adalah kemampuan ilahi super yang dilepaskan oleh seorang suci. Pihak lain benar-benar mampu menghadapinya dengan tenang seperti memotong sayuran. Seberapa kuat pihak lainnya, Mungkinkah dia juga seorang suci? 5.149 Sang Sagenaga hitam tercengang. Meskipun itu bukan kemampuannya yang terkuat, seharusnya tidak mudah untuk menghancurkannya. Sekalipun orang itu adalah ahli yang setingkat dengannya, seharusnya tidak seperti ini. Pedangki milik Lin Fan terlalu tajam. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bahkan mengira Lin Fan telah mengeluarkan senjata suci legendaris. Namun, dia menyadari bahwa itu hanyalah cahaya pedang. Lin Fan telah menggunakan lengannya untuk menyerang. Sialan, mungkinkah itu? Lengan Lin Fan telah menyatu dengan senjata suci super. Lin Xuan mengarahkan pedangnya ke awan dan berkata dengan dingin. Sebagai orang suci, apakah ini satu-satunya yang dapat kamu lakukan? Sungguh mengecewakan. Nak, jangan terlalu sombong. Sang Sagenaga hitam sangat marah. Dia berteriak saat sebuah wadah mengerikan meledak dari tubuhnya. Kemudian, dia melebarkan sayapnya. Sayap naga hitam menutupi langit. Ada sisik naga yang mengerikan di atasnya. Masing-masing dari mereka bagaikan pedang dewa hitam. Jumlahnya puluhan juta. Saat sayapnya mengepak, sisik naga itu jatuh. Sisik itu menembus awan dan membentuk susunan pedang. Mereka jatuh dengan gila. Seberapa kuat pun ki pedangmu, dapatkah dibandingkan dengan sisik nagaku? Dia mencibir dengan dingin. Banyak sekali. Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu sisik naga pun, apalagi puluhan juta sisik naga. Tidak seorang pun dapat menghalanginya kecuali Lin Fan dapat menghindarinya sepenuhnya. Atau dia memiliki senjata pertahanan yang super kuat. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Tak seorang pun meragukan kekuatan seorang suci. Mata murong kingceng dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka gugup. Kulit kepala Yue Sian Zee mati rasa. Dia menatap Yunyu dan yang lainnya dan berkata, bisakah dia menghalanginya? Jika dia meninggal, kita semua akan mati. Yunyu menatap langit dengan kagum. Ia tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Tuan muda tidak takut pada apapun. Di sisi lain, ekspresi batian suai serius. Pertarungan sebelumnya telah membuatnya terkejut, tetapi untungnya dia tidak memprovokasi Lin Fan. Jika tidak, dia mungkin akan berakhir sengsara seperti Long Kianshan. Lin Fan memang Lin Woody. Pada saat yang sama, dia terkejut. Lin Woody begitu menakutkan sehingga dia bisa melawan seorang suci. Mungkinkah Lin Fan telah berhasil menerobos? Memikirkan kemungkinan ini, dia menarik napas dingin. Long Kianshan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Kali ini, pihak lain seharusnya sudah mati. Lin Xuan tidak berniat menghindar saat dia melihat pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Bersaing dengan pedang ki, dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan aura hitam dan putih muncul di telapak tangannya. Kemudian berubah menjadi diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi berputar terus-menerus, melepaskan aura Yin dan Yang yang menakutkan. Kemudian, pedang ki yin dan yang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membumbung tinggi ke angkasa. Pedang ki yin dan yang ini membawa kekuatan yin dan yang dan aura yang tidak bisa dihancurkan. Demikian pula, jumlahnya ada puluhan juta. Pedang ki dari kedua sisi saling bertabrakan, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Rasanya seperti ada 10 ribu sambaran petir yang menyambar dan menghancurkan segalanya antara langit dan bumi. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di perahu naga, berubah menjadi lubang hitam satu demi satu, bergoyang ke atas dan ke bawah. Ya ampun, dia benar-benar memblokirnya. Banyak sekali orang yang terkejut. Long Kianshan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah Yin dan Yang Qi. Mungkinkah dia berasal dari Ras Kunpeng? Ba Tianzui juga terkejut. Ini berbeda dengan Lin Woody yang dikenalnya. Legenda mengatakan bahwa Lin Woody memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang, dan tinjunya dapat menyapu segalanya. Pada saat yang sama, ia juga seorang pendekar pedang yang tak tertandingi. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa Lin Woody mengetahui hukum Yin dan Yang. Terlebih lagi, tampaknya hukum Yin dan Yang bukanlah sesuatu yang baru saja ia kembangkan. Itu terlalu mengerikan. Itu cukup untuk menghalangi kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari seorang sage agung. Mungkinkah Lin Woody belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Memikirkan kemungkinan ini, Ba Tianzui hampir pingsan. Pada saat ini, para ahli ras naga di perahu naga semuanya bergerak maju. Mereka menatap ke depan dengan wajah terkejut. Seseorang tengah bertarung di sini, dan dia bersama penguasa naga hitam. Sial, siapa anak itu? Mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Cahaya pedang yang memenuhi langit tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Bahkan jiwa pun tidak dapat terlihat. Semua orang hanya bisa menunggu kemenangan penguasa naga hitam untuk mengetahui situasinya. Pedang ki yindan yang bertabrakan dengan pedang hitam, menghalangi kemampuan keilahian sang bijak agung. Kali ini, sang raja naga hitam benar-benar tercengang. Ada yindan yang ki. Berengsek. Dia meraung dengan marah, dan sayap hitam di punggungnya menebas ke bawah. Ini adalah bentuk fisik tubuh utamanya. Dia ingin menggunakan sepasang sayap naga ini untuk membelah lawannya menjadi dua. Kedua sayap naga itu sangat tajam dan memancarkan cahaya dingin. Mereka seperti dua pedang surgawi yang tak tertandingi yang turun dari langit. Kali ini, pedang ki yindan yang terbelah. Banyak diantaranya berubah menjadi pecahan hukum yang menari-nari di udara. Dia marah. Semua orang berseru. Long kian shen juga senang. Haha, ini hebat. Fisik seorang grit sage sangatlah kuat. Sayap naga hitam adalah bagian terkeras dari tubuh naga hitam. Sayap itu cukup untuk menembus segalanya. Seperti yang diduga, pedang ki yindan yang tidak dapat menghalanginya. Apakah pemenangnya akan ditentukan kali ini? Banyak sekali orang yang menantikannya. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan menyipitkan matanya. Huff. Dia mencibir dan membentuk segel dengan telapak tangannya lagi. Diagram tai chi terpisah. Di satu sisi, ia berubah menjadi dewa yang. Di sisi lain, ia berubah menjadi dewa yin. Ia memiliki aura kematian yang sangat mengerikan. Dewa yindan yang meledak bersama-sama seolah-olah dua dewa telah dibangkitkan. Mereka setinggi sembilan langit. Mereka meraung marah dan mengulurkan tangan mereka yang seperti api untuk meraih salah satu sayap naga hitam. Dewa yin menangkap yang satu lagi. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh. Dewa yindan yang mencengkeram kedua sayap naga hitam. Mengaum. Penguasa naga hitam tercengang. Dia tidak menyangka diagram tai chi milik pihak lain akan mengalami transformasi yang begitu mengejutkan. Bodoh. Kau ingin bersaing denganku dalam hal fisik. Dia mengaktifkan kekuatannya dan dao besar yang tak terbatas muncul di tubuhnya. Sayap naga hitam meledak dan menari terus-menerus. Namun, dia telah meremehkan dewa yindan yang. Hukum yindan yang sudah sangat menakutkan. Sedangkan untuk dewa yindan yang, Lin Suan telah memahami roh baik dan jahat. Oleh karena itu, mereka membentuk kemampuan ilahi yang sangat kuat. Itulah sebabnya kekuatan mereka begitu mengerikan. Selain itu, mereka memiliki kekuatan jiwa pedang naga agung. Mereka tak terkalahkan. Lakukan gerakanmu. Lin Suan juga melangkah maju. Cahaya tak berujung mekar dari tubuhnya. Dewa yindan yang didukung oleh kekuatan yang dahsyat. Mereka meraung ke langit. Keduanya mengerahkan tenaga dan melambaikan tangannya. Dengan suara retakan, suara tulang patah terdengar. Kedua sayap naga hitam patah. Ah! Penguasa naga hitam mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dia terluka. Bagian terkuat dari tubuhnya telah dipatahkan oleh pihak lain. Ini tidak mungkin. Long Kian Shan dan yang lainnya ketakutan. Banyak seniman bela diri ras naga sudah berlutut di tanah karena ketakutan. Para seniman bela diri naga lainnya bahkan lebih terkejut. Monster tua mana yang datang. Batian Sui dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kemampuan bertarung Lin Suan telah melampaui ekspektasi mereka. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan saat dia dinobatkan. Semut Hina, beraninya kau menyakitiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan jatuhkanmu ke neraka selamanya. Suara dingin Raja Naga Hitam terdengar. Dia benar-benar marah. Hanya kamu, Lin Suan mencibir. Apakah kamu punya hak untuk mengatakan itu? Dia melambaikan tangannya dan menyatukan kekuatannya dengan Dewa Yin dan Yang. Dewa Yin dan Yang menggunakan kekuatan ilahi mereka dan melambaikan tangan mereka lagi. Pada saat ini, langit dan bumi terbelah menjadi dua. Kedua sayap naga hitam juga terkoyak. 5.150 Darah mengotori langit. Sayap naga hitam yang besar hancur. Ada tulang-tulang putih di sana, yang membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Semua orang diperahu naga tercengang. Pemandangan ini seperti mitos. Ini adalah kekuatan Dewa. Tidak, aku tidak percaya. Tubuh Long Kianshan sudah pulih. Tetapi pada saat ini, dia begitu takut hingga dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Apakah dia baru saja menantang pihak lain? Ini adalah eksistensi yang dapat melukai seorang bijak agung. Hebat sekali. Naga merah dan yang lainnya sangat gembira. Seperti yang diharapkan dari kekuatan setelah terobosan, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Suan tidak menggunakan senjata sakral legendarisnya, juga tidak menggunakan senjata ekstrim apapun. Namun meski begitu, ia tetap saja melukai seorang sage agung dengan serius. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa berkuasanya dia. Yang lebih penting, Lin Suan baru saja menjadi seorang sage agung. Dan sang bijak agung berada pada tahap akhir alam sang bijak agung. Jika Lin Suan mencapai tahap akhir alam sage agung, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Mungkin itu cukup untuk memusnahkan segalanya. Sayap naga hitam itu tidak buruk. Dia akan memanggangnya nanti. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan dua sayap naga hitam yang patah. Penguasa naga hitam di seberang memuntahkan setegup darah. Ah! Sialan! Aku akan membunuhmu! Aku akan mencabik-cabikmu! Dia benar-benar gila. Dia tidak menyangka akan dirugikan oleh pihak lain. Dan itu cedera serius. Meskipun ia dapat pulih, sayap naga hitam merupakan senjata terkuatnya. Namun, ada dua lubang berdarah di punggungnya yang terus terbuka. Rasa sakitnya membuatnya gila. Hukum-hukum di tubuhnya memadat dan menyembuhkan luka-lukanya. Wajahnya sangat dingin. Tidak peduli siapa Anda, Anda telah membuat saya marah. Sekarang, terimalah hukumanku. Dia mengeluarkan palu godam hitam dari cincin penyimpanannya. Ada petir di sana. Palu naga hitam adalah senjata suci yang mengerikan. Palu itu dapat menghancurkan langit hanya dengan ayunan ringan. Apakah Anda yakin ingin membandingkan senjata? Lin Suan mengeluarkan pedang naga api neraka. Api hitam yang mengerikan berkobar di atasnya dan menyapu sembilan langit. Lalu, dia menyerang ke depan. Pada saat berikutnya, keduanya bertarung lagi. Mereka seperti dua dewa yang sedang bertarung. Setiap kali senjata beradu, cahaya bagaikan dewa akan muncul. Setelah lebih dari seratus gerakan, sang petapan naga hitam mengeluarkan teriakan menyedihkan saat salah satu lengannya terpotong. Tak berguna. Kau tak sebanding denganku. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu lemah. Apakah ada orang lain yang bisa melawan? Dia melihat sekeliling. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Sang Saga naga hitam menjadi marah. Dia adalah orang suci yang bermartabat, penguasa suatu wilayah. Siapa yang berani meremehkannya? Tapi sekarang, pihak lain malah begitu sombong. Anggota suku naga lainnya juga terkejut. Pada saat itu, seorang wanita terbang mendekat. Saga, ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan bocah nakal ini. Tentu saja saya tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Sang bijak naga hitam meraung marah. Bagaimana mungkin orang biasa bisa melukainya dengan begitu parah? Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya. Lihatlah pedang yang dia gunakan. Bukankah itu mirip dengan pedang Lin Woody? Mendengar ini, sang santo naga hitam tercengang. Yang lainnya juga tertegun dan menatap ke langit. Lin Woody, nama yang familiar. Seseorang berteriak kaget. Bukankah dia adalah seorang jenius luar biasa yang dinobatkan menjadi raja? Ya, benar, itu dia. Mungkinkah dia datang ke sini? Dia Lin Woody. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat mereka semua melihat ke arah Lin Suan. Namun, tak lama kemudian, seseorang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia hanyalah seorang suci. Bisakah dia bertarung melawan seorang sage? Bahkan jika dia bisa, dia harus menggunakan kartu trufnya. Dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Yang lainnya bingung. Akan tetapi, pupil mata sang bijak naga hitam mengecil. Anda Lin Woody. Dia tidak berani mempercayainya. Dia berani muncul di sini. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tersenyum. Baru sekarang kalian menyadari identitasku. Kalian benar-benar bodoh. Benar, saya Lin Woody. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gila. Dia benar-benar Lin Woody. Mereka masih menebak-nebak, tetapi sekarang dia benar-benar mengakuinya. Bukankah Lin Woody membunuh Tuan Muda Laut Naga, Long Ao? Mengapa dia masih berani muncul di Laut Naga? Mungkinkah dia ingin menantang Dragon Sea? Mustahil, dia akan ditekan oleh para ahli Dragon Sea yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa bertarung melawan klan leluhur, terutama yang teratas. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Sang bijak naga hitam juga tertawa. Dasar bodoh, kami sudah lama mencarimu, tapi kami belum menemukan petunjuk apapun. Kami tidak menyangka Anda datang ke sini sendiri. Karena kamu ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Ria. Dengan lambayan tangannya, para ahli dari klan naga menyerbu. Lin Suan mendengus dingin. Kelapak tangannya membentuk segel, dan pusaran hitam tak berujung muncul di sekelilingnya. Ia menelan langit dan bumi, dan seluruh perahu naga pun diselimuti. Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang ketakutan. Kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu akan terjadi pertempuran dahsyat. Begitu banyak orang yang ingin melarikan diri dari perahu naga. Tetapi sekarang, mereka tidak berani melakukannya. Usaran hitam itu memotong jalan semua orang. Ada yang jadi gila dan ingin mencoba, tetapi mereka ditelan. Mereka tidak pernah muncul lagi. Kulit kepala yang lain menjadi mati rasa. Sang bijak naga hitam mencibir. Kenapa? Apa kau pikir kita akan lolos? Sungguh lelucon. Kali ini, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk membunuhmu. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Begitukah? Siapa yang bodoh? Mereka akan segera tahu. Lin Suan tidak tergerak. Dia tentu saja takut orang-orang ini akan melarikan diri. Dia tidak takut pada orang-orang di perahu naga, tetapi jika penguasa laut naga datang dengan para ahli tertinggi. Kalau begitu itu akan berbahaya. Jadi, pertama-tama ia menggunakan totles penelan surga untuk menelan dan mengisolasi segalanya. Berikutnya adalah pertempuran. Dia tidak akan membiarkan satupun orang dari klan laut naga pergi. Serang bersama, aktifkan arrai, dan bunuh anak ini. Sang Sagenaga Hitam memberi perintah. Yang lainnya semua melarikan diri. Mereka bersembunyi sejauh mungkin untuk menyaksikan pertempuran. Lin Suan mendengus dingin. Karena Sagenaga Hitam mengenalinya, dia tidak berencana untuk menahan diri. Sosoknya berkelebat, dan dia memimpin untuk menyerang Black Dragon Sage. Dalam sekejap, dia tiba di depan Black Dragon Sage. Dengan tebasan pedangnya, dia berubah menjadi Hell Dragon yang meraung dengan ganas. Sang petapa naga hitam yang tercela mengayunkan palu naga hitamnya untuk melawan. Dengan suara berdenting, kekosongan itu hancur. Sang Sagenaga Hitam terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Brengsek. Mengenakan biaya. Para ahli di sekitarnya menyerbu. Di antara mereka, ada empat grit Sage tingkat menengah. Mereka sangat kuat dan sangat dekat dengan grit Sage tingkat akhir. Mereka setara dengan kekuatan Yunhai. Mereka adalah empat ahli dari generasi yang lebih tua. Ketika mereka menyerang bersama, mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika sebelumnya, Lin Suan benar-benar tidak akan mampu menolak. Lagi pula, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Yunhai. Namun sekarang berbeda, Lin Suan telah berhasil menembusnya. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jadi, bahkan jika keempat Yunhai menyerang bersama-sama, dia masih bisa menghadapinya dengan tenang. Sosoknya melesat, dan dia langsung menghindar. Kemudian, dia muncul di belakang seorang tetua dan melancarkan pukulan. Ledakan. Pukulan yang membawa ilusi enam dunia itu langsung menghancurkan sesepuh klan naga hingga berkeping-keping. Hantu dari enam dunia terus berputar dan menelan tubuh yang hancur. Terima kasih telah menonton!